PEMBICARA 1 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 Ditambah lagi IPO di tahun ini Juga Saya yakin Kedepan 2021 ini Kita siap bersaing Untuk mendapatkan Proyek-proyek Sesuai target Yang Kita inginkan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Posisi di tengah Pandemi Pak Hero ini Tidak menyerutkan Niat dari PT. Jasau Bersakti Tetap Melakukan proses Pencatatan Di Bersaafak Indonesia Apa yang menjadi di pertimbangannya, Pak? Gini, sebetulnya IPO ini kan kita siapkan sebelum pandemi, Pak. Jadi, 2019 kita sudah siapkan. Kita juga tidak menyangka pandemi akan demikian hebat. Sehingga, tapi, keputusan manajemen, kira-kira mungkin bulan Januari, Februari, Marti sudah mulai terasa. Kita akan terus melakukan IPO dan tentunya kita akan melihat pada saat itu kita lihat bahwa kita mampu untuk melanjutkan ini dan kita terus. Dan Alhamdulillah hari ini kita tercatat di pusat saham Indonesia. Pasti tercatat, Pak Heru, bagaimana respon dari para investor, Pak, sampai sejauh ini? Ya, tentunya mereka ikut bangga dan memanggu para proyek mengucapkan selamat kepada kami dan mereka tambah yakin bahwa kami dapat menyelesaikan apa yang telah mereka berikan untuk dikerjakan. Kita akan kerjakan dengan baik. Respon dari investor atau pelaku pasar modal, Pak Heru, apakah terjadi over subscribe sampai sejauh ini atau posisi dari saham jasa Ubersakti mengalami penguatan signifikan, tidak, Pak? Kemarin, ya, dari hasil pooling, luar biasa juga, ya. Kita subscribe 124 kali, ya. Itu di pooling. Dan pagi tadi saya lihat animo masyarakat cukup besar, ya. Langsung terlibat atas, ya, kayaknya, ya. Ya. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi, tidak, Pak? Ya, kita sebagai, ini tentunya sangat, sangat bangga bahwa saham PT DU animo masyarakat cukup, cukup besar. Ya, kita bahagia, dah. Dan jadinya apa yang kita IPO hari ini saya pikir sukses. Dan diripayah kita selama ini melewati masa pandemi dan baik IPO tidak sia-sia, ya. Dari pandangan PT Jasa Ubersakti, Pak Heru, apa yang membuat minat dari investor untuk masuk kepada saham dari Jasa Ubersakti? Apa yang menjadi magnet tertentu, Pak Heru? Apakah ini lebih ke prospek ke depannya untuk infrastruktur akan cenderung lebih baik? Saya pikir demikian. Artinya kita waktu itu dengan pemikiran ITU juga artinya kita melepas juga tidak terlalu mahal, ya kan. Dan ke depan ini memang Jasa Ubersakti karena akan masuk ke infrastruktur dan kemudian kita akan mengembangkan aset-aset Jasa Ubersakti sendiri di sektor properti. Makanya pada tahun ini juga kita membuat anak usaha Jasa Ubersakti properti yaitu untuk mengembangkan aset-aset milik Jasa Ubersakti ada di Gugung Sindur ada di Lampung nah itu akan kita kembangkan ke depan, Pak. Baik. Pak Heru, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Nanti kita akan lanjutkan dan pemerintah lapisan ini, Pak Griffey akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.